Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Apakah Anda pernah bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal? Entah itu orang tua, saudara, kerabat, ataupun orang lain yang kita kenal Jika Anda pernah mengalaminya Mari kita sejenak memahami apa sebenarnya makna dari mimpi itu Lantas apa sajakah maknanya? Seperti biasa Sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat Terima kasih Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Seringkali dikaitkan dengan rasa rindu Konon katanya Anda sedang merindui orang yang datang ke dalam mimpi Anda Bisa jadi Anda mimpi bertemu dengan ibu atau ayah yang sudah meninggal Sahabat beriman yang dirahmati Allah Pertanyaannya adalah Benarkah yang datang ke mimpi Anda adalah ruh atau jin atau apapun itu? Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir Para ahli tafsir mengatakan bahwa sesungguhnya ruh itu berada dalam genggaman Allah SWT dalam dua kondisi Yaitu ketika tidur dan ketika sudah meninggal Imam Ibn Qasir menjelaskan bahwa sesungguhnya ada kondisi yang memungkinkan bertemunya ruh orang yang sudah meninggal Dan ruh orang yang hidup yaitu ketika bermimpi Para ulama menerangkan bahwa kondisi ruh orang yang sudah meninggal bertemu dengan ruh orang yang hidup hanya terjadi di dalam mimpi Artinya sangat tidak mungkin jika ruh orang yang sudah meninggal akan bergentayangan di dunia Karena sejatinya ruh orang yang meninggal berada dalam genggaman Allah SWT Maka jika kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal pada hakikatnya itu adalah benar Hal tersebut juga dikuatkan oleh riwayat yang sohi yang dikisahkan pada zaman Abu Bakar Saat terjadi perang Yamamah salah seorang sahabat nabi Sabit bin Qais syahid Beberapa hari setelah meninggal dan dikuburkan Sabit bin Qais datang pada mimpi salah seorang sahabat dan mengatakan Ketika perang Yamamah aku memakai baju besi yang bagus harganya mahal Maka ketika aku meninggal ada yang mengambil baju besiku Membawanya ke rumah lalu meletakkannya di depan pintu dan ditutupi pelana kuda Maka tolong jangan kamu anggap ini adalah mimpi yang biasa Pesan Sabit bin Qais pada mimpi itu Dalam mimpi itu Sabit bin Qais juga menjelaskan lokasi dan ciri-ciri rumah tersebut Kemudian Sabit bin Qais melanjutkan wasiat tentang hutang piutang Ada orang yang berhutang kepada si Fulan Maka tolong sampaikan pada Abu Bakar agar orang tersebut membayar hutangnya pada saya Supaya saya bisa membayarkan hutang saya pada si Fulan lainnya Lanjut Sabit bin Qais Maka ketika bangun dari mimpi itu Sahabat langsung menceritakan mimpinya pada Khalid bin Walid Khalid langsung mendatangi rumah yang sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan sahabat Dan mendapati baju besi tersebut Mendapati kebenaran tersebut Sahabat langsung mendatangi Abu Bakar Dan menyampaikan wasiat Sabit bin Qais untuk menyelesaikan hutang piutangnya Kisah tersebut menjelaskan pada kita Bahwa mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal adalah benar Kecuali pada mimpi ruh berpesan melakukan hal yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Jadi apabila kita bermimpi dan melihat orang yang sudah meninggal Itu adalah benar ruh mereka yang mendatangi kita Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal sering mengisyaratkan berbagai makna khusus Berikut arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal 1. Pesan yang tak tersampaikan Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal menunjukkan keinginanmu yang sebenarnya Mimpi ini menunjukkan jika Anda ingin menyampaikan suatu pesan kepadanya Namun belum sempat keinginan ini terwujud Ia sudah pergi meninggalkanmu Mungkin kepergiannya sangat mendadak Atau kamu memang tidak mendapat kabar ketika ia pergi untuk selamanya 2. Merindukan orang tersebut Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal Erat kaitannya dengan rasa rindu Menurut kebanyakan orang Mimpi ini menandakan Kalau sahabat merindukan kehadiran orang tersebut Ditinggalkan oleh orang terdekat Memang berat rasanya Apalagi jika ia meninggal secara mendadak Sahabat bisa mendoakan yang terbaik saja Setiap kali sahabat merasa rindu 3. Perasaan menyesal Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Juga bisa menandakan perasaan Anda yang terdalam Mimpi ini menandakan Kalau sahabat merasa menyesal Karena tidak mengenalnya dengan baik semasa hidup Perasaan menyesal tidak akan ada gunanya Karena orang yang bersangkutan tidak bisa lagi Anda temui Alangkah baiknya sahabat mendoakannya saja Agar semua amalannya diterima 4. Bantuan atas permasalahanmu Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Tidak selalu berkaitan dengan orang yang muncul Dalam mimpi Anda Namun mimpi berkaitan erat dengan permasalahan Yang sedang Anda hadapi Mimpi ini menandakan Kalau Anda akan mendapatkan pertolongan yang tak terduga Bisa saja pertolongan ini datang Dari orang yang tidak pernah Anda pikirkan Akan datang menolong Anda 5. Merasa bimbang Sebuah mimpi dapat menunjukkan kondisi Yang sedang Anda alami saat ini Arti mimpi ketemu orang yang sudah meninggal juga demikian Bagi seseorang yang sudah menikah Mimpi ini menunjukkan Bahwa Anda sedang kesulitan menentukan suatu pilihan Pilihan ini berpengaruh besar pada masa depanmu Sehingga perlu pertimbangan yang matang Sebelum mengambil keputusan 6. Belum rela Arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal Menjadi sebuah pertanda Kalau Anda sebenarnya belum bisa merelakan kepergiannya Anda belum bisa menerima Bahkan Anda tidak percaya Jika ia telah meninggalkanmu untuk selamanya Perlu Anda ketahui Bahwa merelakan kepergiannya Sama saja melancarkan jalannya di alam sana Jadi alangkah baiknya Untuk Anda belajar Mengikhlaskan kepergiannya Dan terus mendoakannya Agar diterima di sisinya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sampai selesai